Intro Penjabat Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M. Jafar membuka rapat konsultasi atau ratkon tim penggerak PKK Aceh dalam rangka merumuskan program kerja tahun 2023 di Anjung Menemata pada Selasa 14 Februari 2023 Jafar mengatakan pemerintah Aceh sangat mendukung eksistensi PKK karena organisasi tersebut selama ini dinilai aktif mendukung kesejahteraan masyarakat Dukungan itu melalui berbagai gerakan mulai dari pemanfaatan perkarangan rumah untuk tanaman sayur dan obat, pengembangan paut, penyuluhan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga Bahkan kata Jafar, sasaran yang hendak dicapai PKK Aceh mulai dari menangani masalah stunting Mendukung penguatan ekonomi masyarakat, pencegahan penggunaan obat terlarang di tingkat keluarga hingga kampanye pencegahan kekerasan pada anak dan isu lingkungan Hal itu selaras pula dengan tujuan pembangunan Aceh sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan Aceh 2023-2026 Jafar berharap seluruh kader PKK bisa mempersiapkan diri untuk menjalankan kegiatan itu agar cita-cita pembangunan Aceh dapat segera tercapai Jika kader PKK bergerak cepat dan aktif, insya Allah hasilnya pasti lebih baik katanya Ia juga mengungkapkan hasil kerja PKK bersama dengan unsur lainnya telah dapat dirasakan saat ini seperti menurunnya angka stunting di Aceh dalam 3 tahun terakhir dimana pada tahun 2018 angka stunting di Aceh mencapai 37,9% dan turun menjadi 33,2% di tahun 2021 dan kembali turun menjadi 31,2% di tahun 2022 Sementara itu penjabat ketua tim penggerak PKK Aceh Ayu Marzuki dalam kesempatan yang sama menyebutkan ada sejumlah isu wajib yang akan dibahas dalam rakon tahun 2023 diantaranya adalah kasus kekerasan pada anak dan pernikahan dini yang tinggi Kasus penyalahgunaan narkoba, stunting, penguatan ekonomi keluarga, pemanfaatan teknologi industri serta masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat Untuk menyikapi isu tersebut kata Ayu, tentu TPPKK Aceh tidak bisa bekerja sendiri tapi perlu kerja kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak Tidak hanya di kalangan pengurus PKK saja, tapi juga dengan tokoh masyarakat, ulama dan utamanya tentu dengan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota agar program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Terima kasih telah menonton!